Intro Selamat datang di podcast orang kita 2 pekan sudah Aksi unjuk rasa Yang berlangsung Di depan kantor Kapolri Kepala Kepolisian Republik Indonesia Di Mabespori Daerah Trunojoyo, Jakarta Selatan Dimana ratusan putra putri NTT Para aktivis pada tanggal 12 Juli yang lalu Menggeruduk kantor Mabespori Untuk menyampaikan protes keras Atas peristiwa yang dinilai merugikan Kepentingan Musa Tenggara Timur Berkaitan dengan seleksi Calon teruna Akademi Kepolisian Akpol Untuk tahun 2024 Dari Panitia Daerah Polda NTT Dimana dari 11 calon teruna Yang lulus seleksi Untuk periode 2024 Hanya satu Di antaranya yang benar-benar Berasal dari Musa Tenggara Timur Peristiwa unjuk rasa tersebut Dibicarakan Diliput oleh berbagai media Termasuk media nasional Metro TV CNN TVRI Detik.com Kompas.com Meliputnya Sebagai peristiwa penting Dimana ratusan putra putri NTT Masyarakat NTT yang dikoordinasikan oleh Sebuah aliansi bernama Aliansi NTT Megugat Selama kurang lebih 5 jam Dari pukul 1 siang Hingga pukul 6 sore Datang memberikan perlawanan Protes keras Kepada Mabes Polri Kepada Kapolri dan seluruh jajarannya Bahwa NTT Tidak tinggal diam Atas peristiwa yang dinilai Melukai rasa keadilan Masyarakat Musa Tenggara Timur Banyak satu Putra NTT Yang lolos Dalam seleksi calon teruna Akpol Dari panitia daerah Polda NTT Lalu Apa yang terjadi dalam Dua minggu ini Apakah peristiwa tersebut Pelan-pelan menguap Tidak meninggalkan jejak apa-apa Yang dalam berbagai komentar Di podcast orang kita Di komentar menyatakan Apa kabar peristiwa ini Jangan sampai hilang begitu saja Jangan sampai protes keras Yang diwarnai dengan ricu Antara para unjuk rasa Dimana terjadi aksi bakar ban Penutupan akses jalan Untuk meminta perhatian yang lebih Dari Polri Yang terjadi pada tanggal 12 Juli itu Kemudian hilang begitu saja Dalam dua pekan ini Karenanya kami Podcast orang kita Hadirkan kembali tayangan ini Untuk memberikan Peringatan lagi Apakah kita sudah cukup Memberikan Permaafan Atau Yaudah biarkanlah begini saja Semata seperti itu saja kah Atau kita tetap bersuara Tetap menyampaikan pendapat kita Bahwa ini Belum berakhir 14 calon teruna Yang lulus seleksi tersebut Harus Diproses ulang Seperti Permintaan saat itu Coba kita rekap kembali Apa yang disampaikan oleh Aliansi NTT Megugat Dimana terjumlah perwakilannya Kemudian bisa diterima oleh Kepala Biro Organisasi SDM Polri Dan disampaikan beberapa hal Poin Untuk mendapatkan perhatian dari Polri Antara lain Polri harus Menurunkan Tim Investigasi Khusus Untuk memastikan Proses seleksi Calon teruna Akpol Dari Pol Dan NTT Di tahun 2024 Berlangsung Sesuai dengan SOP Sesuai dengan Regulasi Sesuai dengan Aturan yang Berlaku Dan jika ada Pelanggaran Maka akan diberikan Sanksi pada pihak-pihak Yang melakukan pelanggaran Tersebut Itu rekomendasi pertama Pada pertemuan tersebut Rekomendasi kedua Antara lain Bahwa Perlu ada Kuota khusus Bagi masyarakat Nusa Tenggara Timur Jika Proses Seleksi calon teruna Tersebut Dilaksanakan Dari Polda NTT Dua Rekomendasi tersebut Yang dibicarakan Dalam pertemuan Antara Perwakilan Sejumlah organisasi Yang tergabung Dalam aliansi NTT Langsung Kepada Kepala Biro Organisasi Polri Saat itu Meskipun Dalam Aksi unjuk rasa Di depan Kantor Mabes Polri Selain Dua hal tersebut Ada hal besar lainnya Yaitu pencopotan Lalu permintaan Agar Kapolda NTT Saat ini Dicopot dari cabatannya Karena dianggap Melakukan praktik Nepotisme Bagaimana tidak Satu dari empat belas Nama tersebut Adalah Anak kandungnya Sendiri Terlepas dari proses seleksi Yang seperti apa Kita tidak tahu Pasti di dalamnya Tapi yang pasti Anak kandung Dari Kapolda NTT Menjadi satu Dari empat belas Nama Yang lolos Dalam proses seleksi Tersebut Begitu pula Bukan hanya putranya saja Tapi ada sejumlah Nama yang Disinyalir Berkaitan dengan Kampung halaman Atau daerah asal Dari Kapoldan NTT Hari ini Lalu Apa kabar Setelah dua pekan ini Berlangsung Apakah kita sudah Kendor perjuangan kita Pak Mancikota Ketua Aliansi NTT Megugat Yang juga adalah Ketua Umum Mesu Indonesia Yang telah kami undang Ke studio Beberapa jam Sebelum aksi Secara terang Benerang Menyampaikan Protes keras Terhadap Peristiwa tersebut Kak Mancik Masihkah punya Semangat Untuk memperjuangkan Isu ini Atau Kita Biarkan saja Tahun ini berlalu Dan kemudian Kembali terjadi Di 2025 2026 Dan seterusnya Dan lagi-lagi Kita akan gigit jari Membiarkan putra-putri Asli NTT Tidak pernah diberi Ruang yang pas Untuk ikut Andil bagian Dalam Upaya Membela Bangsa Menjaga Ketertiban Bangsa dan negara kita Melalui jalur profesi Sebagai Polisi Melalui jalur Akpol Dalam Percakapan dengan Podcast orang kita Kak Mancikota Begitu Gamblang Menyuarakan Hal tersebut Kita perhatikan juga Dalam aksi ujung rasa Fritz Alorboi Begitu gagah Memprotes Keras Polisi Yang hendak Mematikan Api Pada peristiwa Pembakaran Ban Pada protes tersebut Bahkan Sempat keluar Semacam Pernyataan Jika ini Tidak mendapatkan Perhatian serius Dari pemerintah Dari kepolisian Sebaiknya Kita bisa saja Tentu saja Podcast orang kita Kita tidak sepakat Soal itu Dengan Fritz Alorboi Tapi Poinnya jelas Bahwa ini Perlu mendapatkan Perhatian serius Bagaimana Negara Harus Memberikan ruang Yang seimbang Bagi seluruh Elemen bangsa Termasuk putra putih Dari NTT Untuk ambil bagian Menjadi Calon teruna Akademi Kepolisian Republik Indonesia Menjadi Profesi Atau Menjalani Profesi Polisi Yang profesional Menjadi Impian Banyak Orang Termasuk Impian Putra putri NTT Pekerjaan Polisi Bukan Monopoli Suku tertentu Atau Daerah tertentu Pekerjaan Polisi Menjaga Keamanan Ketertiban Ada Profesi Yang Dienginkan Karena itu Profesi Mulia Memastikan Keamanan Ketertiban Negeri Kita Dan Kita berikan Ruang yang sama Kepada putra putri NTT Melalui jalur Akpol Melalui jalur Proses Dibintara Proses Tam-tama Dan lain-lain Karena itu Kita ingin bertanya Fritz Alorboi Sang aktivis Yang telah bersuara Keras pada Aksi 12 Juli Masihkah Punya semangat Masihkah Punya tekat Untuk terus Memperjuangkan Hal ini Untuk kakak Marlin Bato Aktivis Dan juga Praktisi hukum Yang Cukup Serius Menyuarakan Isu ini 12 Juli Tersebut Dua pekan Yang lalu Masih semangat Kakak Marlin Untuk bergerak terus Misalnya Ayo Aksi ujung rasa Susulan Juga tidak mendapatkan Perhatian serius Dari Mabes Polri Kami dapat berita hari ini Misalnya Pernyataan Dari Kepala Biro SDM Mabes Polri Yang menyatakan bahwa Di 2024 Tidak ada Alokasi kuota Khusus Bagi Anak perwira Bagi Rekomendasi-rekomendasi Tertentu Untuk anak polisi Dan lain-lain Tapi itu kan Teorinya Masyarakat sudah Tidak percaya Omongan-omongan Yang hanya Normatif semata Faktanya Dalam peristiwa Seleksi calon teruna Dari Polda NTT Yang terjadi Seperti itu Yang satu Dari 14 nama tersebut Adalah putra NTT Selebihnya Berasal dari orang luar Atau yang Kalaupun dia NTT NTT yang baru datang Ada yang prosesnya Dalam contoh kasus Putra Kapolda NTT Sendiri Kakak Rui Watu Menyampaikan Dalam Peristiwa tersebut Ketika masuk Di dalam berbicara Langsung Disampaikan bahwa Itu belum Waktunya Di SOP dikatakan Bahwa Harus di atas 6 bulan Tinggal Menetap Di NTT Baru kemudian Ia dianggap Sebagai perwakilan NTT Untuk ikut Ambil bagian Dalam seleksi Apol tersebut Dalam peristiwa putranya Kapolda NTT Belum sampai Karena Kapolda NTT Baru saja Dilantik Desember 2023 Sedangkan Proses seleksi Baru di awal Di sekitar Februari Maret Dan seterusnya Artinya Belum cukup 6 bulan Untuk memenuhi SOP tersebut Itu baru Nama Anak Kapolda NTT Belum nama-nama Yang lain Yang kalau kita Telusuri semua Di dalamnya Dari nama-nama tersebut Cukup banyak Yang namanya Anak polisi Yang lolos Apakah memang Ini Sistem kerajaan Polisi menurunkan Jadi anak polisi Anak bupati Jadi anak ini Dan seterusnya Bukankah kita Sudah berada di Wilayah Atau saat yang demokrasi Ini Republik Bung Ini bukan Kerajaan Ini yang kemudian Kami kembali Memberi perhatian lagi Kepada Nusa Tenggara Timur Kakak Marlene Bato Kami ingin bertanya Refleksi Apakah ini cukup sekian Atau seperti apa Atau Kakak Silvestre Matutina Ketua Solmed Solidaritas Merah Putih Sekelompok Atau Organisasi Yang mendukung penuh Kebijakan Presiden Joko Widodo Nah ini Eranya Presiden Joko Widodo Bagaimana Solmed Yang Dalam dua periode ini Mendukung Presiden Joko Widodo Bahkan kemarin di Pilpres terkini Apakah Pak Joko Widodo Ketika Presiden Joko Widodo Cenderung Memilih capres tertentu Dan Mengikuti itu Solmed Gunakanlah kesempatan ini Untuk kemudian Menyuarakan Kepentingan NTT Kami percaya Kakak Silvestre Dengan kekuatannya Cukup dekat dengan Pak Presiden Gunakanlah kesempatan ini Untuk kemudian Menganulir Seperti keinginan Kakak Silvestre Pada pertemuan 12 Juli tersebut Menganulir Keputusan Yang telah dibuat Berkaitan dengan Calon teruna Akpol dari Polda NTT Lalu kita bertanya juga Kepada Kakak Roy Watu Atau juga Kepada Ketua Forum Pemuda NTT Kakak Adin Dale Akankah kita hentikan Kasus ini Dan kita berbicara Tentang yang lain lagi Berbicara tentang Calon Gubernur NTT Atau berbicara tentang Kedatangan Paus Atau berbicara tentang Rencana Pentabisan Bapak Uskub Agung ND Monsenyor Paulus Budi Kleden Lalu kita Stop Hentikan kasus ini Dan selesai Kita ucapkan goodbye saja Atau kita masih perlu Tetap bersuara Makanya kehadiran Edisi khusus ini Untuk kembali Menggugat Kesadaran kita Masa Kak NTT Apakah kita perlu Kembali Menunjukkan Perhatikan keseriusan kita Bahwa kita masih Protes keras Terhadap peristiwa Seleksi calon Terum Akpol Dari Polda NTT Di tahun 2024 Untuk lebih clear Makin Semangat kita Tentang Peristiwa ini Mari kita simak kembali Highlights Bagaimana Aksi Ujung rasa 12 Juli yang lalu Membuka mata kita Kembali bahwa Peristiwa ini Belum begitu lama Masih 2 pekan Jangan sampai kita lupa Jangan sampai Karena kesibukan Kesibukan kita Kita sekarang akan Membiarkan Kasus ini berlalu Begitu saja Tanpa ada Solusi yang Penting Yang berguna Bagi kepentingan Nusa Tenggara Timur Ralat Yang kami maksudkan 14 calon teruna Yang benar adalah 11 calon teruna Dari Seleksi Polda NTT Bayangkan Dalam 2 pekan Sejak kami sudah lupa Gimana 1 tahun Gimana 2 tahun Karena memang Ingatan kita pendek Tentang peristiwa-peristiwa Seperti ini Dan terus berulang Seperti itu Ini membuktikan Bahwa betapa Kita harus berjuang terus Agar saya tidak lupa Agar kita semua tidak lupa Peristiwa ini Harus diingat Kalaupun ini terjadi Tidak bisa dianulir Setidaknya Tidak perlu terjadi Di 2025 Setidaknya menjadi Catatan Kapolda NTT selanjutnya Untuk tidak Cawe-cawe Untuk tidak membiarkan Ruang-ruang seperti ini Terjadi lagi Demikian Catatan podcast orang kita Salam manis Untuk Lomba Mora Tercinta Kemudian Kepada Kepada Pemiliki Polisi Menduk Jangan Provokasi Ingat Seragam kalian Menduk Hormati Seragam kalian Menduk Menduk jangan terprovokasi oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab hari ini dari tadi kita sudah sampaikan bahwasannya kita tidak mau pertemuan dengan teman-teman Bapak Kepulisian jangan memprovokasi jangan memprovokasi mas Aksi Bapak hei hormati Pak Ceputu hormati seragamu yang mana yang mana buka datanya Tertip yang mana Anda juga tertip Tertip merampas Haktanya kenapa Apa nanti bisa? Minta tertip Tak boleh anda minta tertip Kaya berita tertip Kenapa? 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 Mau habiskan? Anggol! Anggol! Kenapa? Enggol! 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 Ijin! Iya! Iya! Pak Polisi! Jangan ada kelakang terbang! Pak Polisi! Pak Polisi! Jangan berpengarikan kami Jangan berpengarikan kami Jangan berpengarikan kami Jangan berpengarikan kami Kau melakukan Kau mempengarikan kami Sari-sari ini Pak Polisi! Kita bayangkan kami masyarakat Semuanya masyarakat terli Tangan berpengarikan kami Biar kami berpengarikan kami Oke? Pak Polisi! Pak Polisi! Halo? Tunggu! Tugas Bapak Mengamankan kami jangan berbogasi ya kita juga tidak ingin berbenturan dengan Bapak oke silahkan siang sebelum saya mulai orasi politik dan saya seharap saudara-saudara masyarakat NTT untuk pendirian hidup menjalan jangan ada yang dibuatkan semuanya ke depan kita datang ke sini bukan untuk main-main kita datang ke sini untuk memberiakan hak-hak orang NTT potong api itu awas polisi potong kawan-kawan jangan terperlukan seringat tetap jaga api perjuangan itu itu simpel perlawanan kita kawan-kawan kawan-kawan masaksi kepolisian kawan-kawan jangan sampai ada perbenturan kamera kebelan wartawan tolong dihubung mobil-mobil mobil sehingga kepolisian kawan-kawan sekalian menjaga aksi damai-kawan selesai hari ini bukan bagian untuk memprovokasi masaksi lagi dan lagi kami sampaikan kepada masaksi apa-apa kepolisian kepolisian jangan sampai aksi selesai hari ini menjadi pertukangan dari tempat ini tanpa pun cepat daripada Masih ada yang besar Cek mas aksi Jangan sampai ada yang hilang Mobil Apalagi ada polisi Kami pastikan Dari pada mas aksi ada yang hilang Kalianlah yang bertanggung Semoga kawan-kawan Semoga kawan-kawan Bila ada satu orang pun yang terluka Dan hilang dari pergerakan hari ini Maka kita pastikan Abang-abang kepolisian yang lupa ini Yang bertanggung jawab Mobil modul Kamu tahu orang lagi demo Kamu maju, kamu tanggung jawab Mobil modul Kamu yang menciptakan Keselamatan, bukan orang tangguh Tutup jalan Oh iya oke Baik Bapak kepolisian Pak polisi Anda itu dikaji oleh negara Yang bayar di mereka Enak aja anak main hatimu sendiri Kami juga bisa tuntut anda Kami akan tuntut anda Emang anda sendiri hebat? Emang anda sendiri hebat? Kamu sendiri hebat? Ya ini bentuk solidaritas masyarakat Nusa Tenggara 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 Berhadap kejoliman yang dilakukan oleh Oklum Dalam hal ini adalah Kolda Ntd Dalam seleksi Kolda Ntd Masa Ketetetek merasa di jolim ini Karena dari sebelah Senggunus Itu satu saja Yang putra genera Sebelah itu orang tua Jadi ini Sepakai bentuk protes Kita-kita kandil lagi bangga Kolda Ntd Sebagai konten Bagaimana nih? Bagaimana kita Bagaimana kita Bagaimana kita Bagaimana kita Ya saat ini Ada poskar ketawan Yang menjadi delegasi Sementara Beraudensi dengan pihak Polisial Beraudensi di targetnya adalah Kita ingin mendapatkan jawaban Bagaimana kita Di seberada prosedur Untuk proses seleksi Selain itu kita ingin Meminta supaya ada penampuan kuota Penampuan kuota untuk tahun-tahun berikutnya Lalu kita ingin tugas Supaya seleksi seluruh Bagaimana dilakukan Sistema tersebaran Profesional Jadi tidak ada lagi Di dalamnya itu Ada proses yang penuh Dengan manipulasi Negotisme Kita berharap itu Yang kita terus Terus harian Dengan kandilan Kandilan sosial Termasukannya bagi masyarakat ini Bagaimana kalau Saya inginkan Tidak ada Ketua keputusan Yang sudah Dibu Kita bernilai Banyak Pertia Bisa dianulir Bagaimana Pasangan lanjutnya Jadi gini Kita tidak Tidak bermakna Mengagalkan Proses penetapan Penampuan yang sudah ada Kita hanya ingin menyampaikan Supaya proses selanjutnya itu Terjadi secara Transparan Terbuka Dan profesional Kita menerima hasil itu Tetapi kita Tidak bisa menerima Proses yang penuh Dengan Kepada seluruh rumah saksi Terima kasih 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 Terima kasih